Ya untuk mengetahui informasi terkini terkait operasi tangkap tangan KPK serta pemeriksaan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dalam kasus rupa yang sebelumnya melibatkan Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kita akan bergabung langsung dengan Ferry Prihardi dari Gedung KPK Jakarta Ferry, apakah sudah ada penjelasan lebih lanjut dari KPK terkait operasi tangkap tangan pagi tadi? Ya Wahyu, ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPK Agus Raharjo saat tiba di Gedung KPK usai menghadiri rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR dan tadi ada beberapa informasi yang tim Liputan Metro TV berhasil konfirmasikan kepada Agus dimana diantaranya adalah Agus membenarkan bahwa ada aparat penegak hukum yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada pagi ataupun siang hari ini di kawasan Jakarta Utara namun memang benar Agus belum mau menjelaskan lebih rinci lagi atau lebih detail lagi persoalan hukum apa terkait dari kasus ataupun upaya tangkap tangan oleh tim dari Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi selain itu berdasarkan informasi yang tim Liputan Metro TV Himpun bahwa pihak-pihak ataupun orang-orang yang sudah diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif dalam jangka waktu 1x24 jam dan berbeda dari pemeriksaan-pemeriksaan biasanya pihak-pihak ataupun orang-orang yang diamankan pada siang hari ini hingga sore hari ini masih menjalani pemeriksaan di gedung baru KPK yang letaknya tidak jauh dari gedung lama KPK hal ini diindikasikan dengan suasana yang berbeda di gedung baru KPK dimana terlihat banyak jumlah aparat keamanan yang berjaga-jaga lalu juga di sejumlah lantai terlihat lampu dari gedung di gedung baru KPK tersebut terlihat menyala yang menandakan ataupun mengindikasikan adanya aktivitas berbeda dengan hari-hari biasanya karena sampai saat ini gedung baru KPK belum secara resmi digunakan ataupun beroperasi sementara itu ketika kami konfirmasikan lagi ada berapa pihak ataupun orang yang diamankan oleh KPK ketika kami tanyakan berkisar 5 hingga 6 orang Agus tidak menjawab ya ataupun tidak hanya mengangkat tangannya ataupun jari jempolnya yang mengindikasikan ada sekitar 5 hingga 6 orang yang diamankan dan untuk lebih detail ataupun rincinya lagi mengenai kasus ini termasuk siapa saja pihak-pihak yang diamankan karena sejauh ini ada dugaan tidak hanya panitera tetapi dari pihak pengacara juga termasuk kasus apa yang membelit dalam kasus OTT ini maka akan menunggu penyampaian selanjutnya dari pihak secara resmi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi berikut adalah cuplikan Agus Raharjo saat tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar pukul 14.30 siang ini Wahyu ya kemudian Ferry untuk pemeriksaan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi bagaimana sejauh ini hingga sore hari ini pemeriksaannya ya hari ini Nur Hadi menjalani pemeriksaan untuk keempat kalinya untuk tersangka Dodi Arianto Supeno dan baru saja sekitar 5 menit yang lalu Nur Hadi keluar dari gedung KPK dan artinya Nur Hadi pada pemeriksaan keempat ini lebih singkat dibandingkan pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya yang biasanya berlangsung lama dari pagi hingga malam hari dan hari ini Nur Hadi diperiksa selama 7 jam dari mulai pukul 10 siang ataupun pagi tadi dan baru saja keluar pada pukul 17 tadi saya belum sempat memantau apa saja yang disampaikan oleh Nur Hadi karena jika tadi Nur Hadi tiba belum ada satu pertanyaan pun yang dijawab oleh Nur Hadi dan tadi nampaknya sedikit berbeda saat Nur Hadi keluar karena agak lambat ataupun agak sedikit lama menuju ke mobilnya dan ditanyai sejumlah pertanyaan oleh teman-teman wartawan namun tadi kami sempat mendapatkan informasi pula dari PLH Birohumas KPK yang menyatakan bahwa hari ini Nur Hadi masih diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Dodi Arianto Supeno dan mengenai materi lebih rinci lagi pemeriksaan tentu merupakan wenang dari tim penyidik namun hari ini kemungkinan besar masih berkaitan dengan peran Nur Hadi dan dugaannya terkait dengan penerimaan uang ataupun ditemukannya uang di kediaman rumahnya yang diduga bersumber dari Dodi Arianto Supeno Wahyu Wiwaho kembali ke studio Baik Ferry Perihardi melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta